Allahummaqfirlaha, warhamha, wa'afihi wa'fuanha, semuanya akan indah pada waktunya, jadi tetaplah kuat atas kepergiannya. Dia pasti akan sedih jika melihat kamu terus-menerus menangis. Sesungguhnya Allah SWT memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanyalah sebuah titipan. Semoga engkau diberikan kesabaran dan ketabahan atas kepergian almarhum. Setiap makhluk hidup pasti akan mati atau meninggal dunia, begitu juga manusia yang nantinya akan meninggalkan dunia. Kematian jelas tak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Nama AKP Rita Yuliana belakangan santer diperbincangkan di media sosial. Memiliki paras yang cantik membuat banyak orang penasaran akan sosok Rita Yuliana. Dikabarkan bahwa dirinya dimutasi ke Polda Metro Jaya, Rita Yuliana juga sempat diterpaisu bahwa dirinya keluar dari instansi Polri. Rita Yuliana ternyata sudah mulai resmi bergabung sebagai anggota Polri sejak tahun 2013. Usai lulus dari Akademi Polisi di tahun 2013, dirinya langsung bertugas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita duka, datang dari panggung komedi Tanah Air. Purwadi yang merupakan pemeran Rita di sketsa komedi kontrakan rempong di Youtube Warintil Oficial, meninggal dunia. Berita duka ini disampaikan di akun resmi Instagram Warintil Oficial, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Inna lillahi wa inna ilaihi rajyun. Dari hati yang paling dalam, kami dan segenap keluarga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum, tulisnya di caption. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang paling indah di surganya Allah, amin, sambungnya. Sang Admin juga meminta maaf pada orang-orang yang mengenal Purwadi agar memaafkan segala kesalahan semasa hidup. Bagi yang kenal almarhum kami berharap agar dimaafkan segala kesalahan almarhum baik yang disengaja ataupun tidak sengaja dan kami mohon doa dari teman-teman semua, katanya. Padahal Rita diwarintil yang bikin heboh. Umur gak ada yang tahu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Komentar Enirdita. Terima kasih telah menonton!